Terima kasih Yang akan menjelaskan tentang makna Melayu dan sosial budaya masyarakat Melayu Dan akan dilanjutkan nanti oleh rekan saya, Sani Ndita Yang akan menjelaskan tentang ekonomi masyarakat Melayu dan politik masyarakat Melayu Untuk itu, selamat menyaksikan Baik, langsung saja sebelum kita mengetahui lebih jauh Bagaimana sih pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu? Peradaban dalam bahasa Inggris, yakni civilisation Sedangkan bahasa Melayu, yakni tamadun Sedangkan, peradaban sendiri memiliki kesinambungan yang erat terhadap manusia Mengapa? Karena manusia atau kita semua adalah pelaku dari peradaban itu sendiri Sedangkan Melayu, makna Melayu mungkin sudah sangat familiar Dan sering diidentikan dengan segi bahasa maupun ras atau antropologi Yang dikenal dengan ras Malayan-Mongolaitu Menurut Elia Roza, pada tahun 2016 di halaman 14 menjelaskan Istilah Melayu terbagi menjadi dua Yang pertama, rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu Dan yang kedua, berbagai suku yang tergolong masyarakat Melayu Sedangkan, kemelayuan mengandung istilah tersendiri Yakni, nilai anutan jati dari masyarakat Melayu Untuk itu, jadi, berkaitan tentang makna Melayu itu sendiri memiliki berbagai kriteria Dan untuk itu, setelah kita pahami apa arti itu peradaban dan bagaimana makna Melayu Jadi, kita tidak bisa memahami, bukan? Dan Islam sendiri membawa pengaruh terhadap peradaban Melayu Yang seiring berjalannya waktu dan zaman Terus berkelanjutan, semakin berkembang, pesat Sehingga membawa perubahan secara pola pikir Gaya hidup dan lain sebagainya terhadap peradaban Melayu itu sendiri Seperti harinya, kita bisa ambil contoh dalam sekeliling kita Mungkin dari saudara-saudara kita Dari segi berpakaian, mungkin kita bisa lihat sendiri Perbedaannya dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda Dan itu karena disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin berkembang dan berkembang Seperti saat ini Untuk itu, angkah baiknya kita selalu memberi batasan terhadap diri kita sendiri Agar selalu tetap berpedaman pada Al-Quran dan Al-Sunnah Yang telah diajarkan oleh bagian dari Rasulullah, Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita ke zaman Islamia dan menggulung tikar-dikar kebatilan Untuk itu, pada teman-teman Tanpa kita sadari, kita juga telah berada di zaman yang saat ini Yang sangat modern Ya, sama halnya dengan pengaruh Islam terhadap perhadapan Melayu Pada konteks sosial budaya masyarakat Melayu ini Sosial budaya masyarakat Melayu Saat ini Sedang banyak melakukan hal-hal Yang bersifat membangun atau melestarikan kebudayaan Melayu itu sendiri Contohnya melakukan berbagai hal Seperti penerbitan buku Mengadakan acara pasipal dan lain sebagainya Hal itu dilakukan atas dasar kesadaran oleh masyarakat Melayu itu sendiri Demi guna untuk menjaga kesinambungan Dan mencapai tingkat yang membanggakan seperti kebudayaan Melayu yang telah dicapainya pada saat dahulu Menurut Abdul Hadi dalam Khoyrul Huda pada tahun 2016 di alam 84 Menjelaskan bahwa darasnya Islamisasi itu sangat menonjol dalam risalah dan syair-syair tashawuf fansuari Oleh seorang cindikawan sufi pada tahun abad ke-16 Masehi Yang mana seorang cindikawan itu memiliki prestasi sebagai seorang penulis Dengan kata-kata Arabnya sebanyak 2.000 kata Yang diserap dalam bahasa Melayu dan dipergunakan pada kitab Melayu Tidak hanya itu, ada juga dari nusantara Kawasan nusantara seperti Jawa, Sunda, Madura, Palembang, atau Bugis, dan lain sebagainya Itu memiliki prestasi sama halnya dengan masyarakat Melayu Berbagai masyarakat Melayu tentu memiliki ciri khasnya Contohnya pada rana seni ukir dan seni aksitektur Dan juga ada seni musik dan seni tari pada kebudayaan Melayu ini Yang setiap periodenya itu mengalami perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman Contohnya pada rana ini Di rana seni aksitektur dan seni ukir Masyarakat Melayu memiliki 3 periode Dan perkembangan itu selalu berganti seiring perkembangan zaman Contohnya pada periode 1 Yaitu pada tahun 1800-1900 Masehi Masyarakat Melayu mendirikan sebuah rumah ibadah Dengan bangunan yang unik Berdasarkan dengan ranah seni ukir dan seni aksitektur ini Dengan ciri-ciri bangunan yakni Atap mewancing 3 tingkat Dengan kemuncak berbentuk petak dengan hiasan rumbai-rumbai Dengan berbentuk daun Memiliki tangga naik ke atap untuk azan Dengan mihrab segi limah Dan memiliki kemuncak bentuk kubah Bangunan ini bernamakan Masjid Pusaka Banua Letaknya itu di Kalimantan Lalu dilanjutkan dengan periode kedua pada tahun 1990-1945 Yakni merdirilah sebuah masjid Yang bernamakan Masjid Jami Letaknya di Desa Pamatang Masjid ini memiliki ciri-ciri Bentuk atap, tumpang 3 lantai kemuncak kubah Seperti gaya India atau kubah bawang Memiliki mihrab segi limah Dan memiliki jembatan antara kubah utama dengan kubah depan Terdapat juga hiasan pesawat atau patakah Di teras kubah Itulah contoh bangunan di periode itu Dan yang ketiga dilanjuti Periode ke 1945 sampai dengan 1955 Pada masa ini Kebudayaan Melayu mendirikan sebuah masjid juga Yang bernamakan Masjid Jami Masjid Jami letaknya yaitu di Gelagahulu Yang memiliki ciri Perpaduan antara Antara bangunan yang modern Dengan perpaduan bangunan lama Jadi pada bangunan ini Tentu sudah dipengaruhi oleh zaman Yang dulunya mungkin memiliki bangunan yang seperti Terbuat dari daun Pada bangunan Masjid Jami ini Dia mengalami perubahan Sudah mengikuti erah atau zaman Seperti saat ini Lalu untuk seni musik dan tari Aku terhasil beberapa budaya Budaya Arab dan Melayu Antara lain Merzikir Merzanji Marhaban Hadro Nasir Dan lain sebagainya Ada pun alat musik yang digunakan yang khas Dengan perpaduan Islam Antara lain Rebab Biola Gendang Gambus Dan lain sebagainya Dan belakangan ini Konsep musik Islam Telah mempengaruhi Pola pikir masyarakat Melayu Dan tidak hanya itu Tetapi juga telah merasuk Terhadap pergaulan kawasan ini Di masa sekarang Dapat kita saksikan Dimana seni musik Islam Telah melakukan penyerapan unsur Yang dimana Di dalamnya Tidak lagi terikat Dalam metrum Dan seringkali kita temukan Dalam melodi-melodi Pembuka musik Islam Seperti Zapin dan Hadro Ada pun untuk tanah seni tarinya Yakni Tari Zapin Yang mana Tari ini Menampilkan Menampilkan berbagai gerak Antara lain Gerak Sembah atau salam Gerak Ragam-ragam Pada ranah seni tari ini Islam sendiri memiliki sebuah tari yang Tari Zapin Tari ini menampilkan Serangkum gerak gemula yang memiliki Kayak makna Antara lain Gerak sembah atau salam Gerak ragam-ragam Langkah belakang Siku Keluang Dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Chanin Dita Akan melanjutkan Presentasi dari Ayu May Suli Mengenai Ekonomi masyarakat Melayu Dan politik masyarakat Melayu Ekonomi masyarakat Melayu Persapaian tertinggi Dalam bidang ekonomi masyarakat Melayu Dibuktikan dan catatan yang diperoleh oleh China, India, Arab, Parsi, Yunani, dan Eropa Adalah tentang terwujudnya tradisi Maritim yang sangat hebat di alam Melayu Tradisi maritim yang dimaksud adalah Aktivitas utama Kerajaan Melayu dalam bidang Perdagangan dan perniagaan Yang bertumpu di kawasan bandar Atau bandar pelabuhan Bukti-bukti tertua Tentang kedatangan Islam Terdapat dalam dua bentuk Sumber Yang pertama Catatan tertulis dari Pengembara asing dan peninggalan Arkeologi Islam di Asia Tenggara Berita China dan India Sudah menyebutkan ada Perkampungan minoritas pedagang Islam Di Sriwijaya Pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-11 Ada semasem glide Atau organisasi dagang Orang Islam Dari Gujarat Atau India Yang beroperasi di kawasan Pantai Barat Sumatera Atau catatan sejarawan India Nilakana Sastri Bukti Arteologi Islam Mencatat setidaknya ada Tiga makam muslim Yang berangka tahun sekitar Akhir abad ke-5 Hijriya Atau sebelas masehi Di Paduranga Sekarang panrang di Vietnam Lamri Eish Dan Leran Gresik Jawa Timur Dan bukti sejarah juga Mengatakan bahwa Perkenalan Asia Tenggara Dengan Islam Diduga sudah dimulai Sejak abad ke-7 sampai-8 masehi Atau awal abad pertama Hijriya Tahun enam ratusan masehi Ini dibungkinkan Karena para pedagang muslim Yang berlayar di kawasan ini Singgah dan menetap Untuk beberapa waktu Di pelabuhan utama Perdagangan merupakan Aktivitas utama Masyarakat Melayu tradisional Majunya perdagangan Di sebagian besar pelabuhan Yang berjaya Berkembang Menjadi Kerajaan pelabuhan Dan membentuk negara baru Negara kota Pelabuhan Pelabuhan juga sampai Dapat membentuk Negara maritim Bahkan dengan Sebuah kerajaan maritim Yang besar Dan memperluas kekuasaan Dengan mengasai pelabuhan lain Kemunculan Perdagang Melayu sendiri Yang aktif melakukan Perdagangan Sampai ke India dan China Dengan masuknya Islam di wilayah Melayu Cara perdagangnya Penduduk Melayu Lebih menerapkan Syariat Islam Selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai Politik masyarakat Melayu Sebelumnya Politik masyarakat Melayu Terbagi menjadi Teori Arab Teori India Teori China Teori Eropa Dan teori Muslim Islam datang Di kawasan Melayu Diperkirakan Pada sekitar Abad ke-7 Kemudian Mengalami Perkembangan Secara intensif Dan Mengislamisasi Masyarakat Secara optimal Yang diperkirakan Terjadi pada Abad ke-13 Masehi Awal kedatangannya Diduga akibat Hubungan Dagang Antara pedagang-pedagang Arab dan Timur Tengah Seperti Mesir Yaman Atau Teluk Persia Atau dari Daerah Sekitar India Seperti Seperti Gujarat Malabar Dan Bangladesh Dengan Kerajaan-kerajaan Di Nusantara Semacam Sriwijaya Di Sumatera Atau dengan Di Majapahit Di Jawa Perkembangan Mereka pada Abad ke-13 Sampai awal Abad ke-15 Ditandai dengan Banyaknya Pemukyaman Muslim Baik seperti Di Malaka Aceh Maupun di Jawa Seperti di Pesisir-pesisir Pantai Tuban Gresik Demak Dan sebagainya Pusat-pusat Kekuatan Ekonomi Masyarakat Islam Secara tidak Langsung Terlembagakan Dalam bentuk Kota-kota Dagang Atau munculnya Para saudagar Muslim Baik di Malaka Aceh Atau maupun Pesisir-pesisir Pulau Jawa Selanjutnya Mengenai Tempat asal Datangnya Islam Kekawasan Melayu Ada berbagai Teori Yang pertama Teori Arab Pendapat Ini Menyatakan Bahwa Islam Datang Langsung Dari Arab Atau Lebih Tepatnya Dari Had Ramawut Karena Jika Dilihat Secara Nyata Jauh Kebelakang Sebenarnya Telah Terjadi Hubungan Antara Penduduk Nusantara Dengan Bangsa Arab Sebelum Kelahiran Islam Dalam Satu Catatan Sih Telah Ditemui Pada Tahun 650 Masehi Atau 30 Hijriah Perkampungan Tersebut Dihuni Oleh Orang-orang Arab Yang Datang Ke Sumatera Pada Abad Ketujuh Masehi Kemudian Yang Dalam Seminar Tahun 1962 Hamka Menyebutkan Bahwasannya Islam Masuk Indonesia Langsung Dari Arab Bukan Melalui India Pada Abad Sebelas Masehi Akan Tetapi Islam Masuk Pada Abad Pertama Hijriah Atau Abad Ketujuh Masehi Pendapat Ini Didukung Oleh Naguib Al-Atas Dengan Mengkaji Literature Melayu Pada Abad Kesepuluh Masehi Dan Sebelas Hijriah Karena Dalam Berbagai Tulisan Melayu Selalu Disebutkan Peran Bangsa Arab Dalam Proses Islamisasi Yang Kedua Dari Teori India Teori Kedatangan Islam Kenusarantara Dibawa oleh Pedagang-pedagang Dari India Telah Disponsori Oleh Orientalesis Seperti Snog Horganji Dan Brain Horison Teori Ini Dengan Bukti Lain Yaitu Penemuan Batu-batu Nisan Seperti Batu Nisan Di Pasai Yang Bertanggal 17 Zul 830 Hijriah Mirip Dengan Batu Nisan Yang Ada Di Makam Maulana Malik Ibrahim Di Gresik Jawa Timur Bahkan Sama Pula Bentuknya Dengan Batu Nisan Yang Terdapat Di Daerah Cambai Yang Ketiga Teori Cina Terdapat Juga Teori Yang Mengatakan Bahwa Islam Dibawa Ke Nusantara Melalui Negara Cina Karena Islam Telah Sampai Ke Cina Pada Zaman Pemerintahan Dinasti Tang Sekitar Tahun 659 Masehi Pendapat Ini Didukung Oleh Immanuel Godin Ho De Evandia Yang Digunakan Oleh Otman Dalam Tulisannya Yang Mengatakan Bahwa Islam Datang Ke Nusantara Dan Dalam Tulisannya Yang Mengatakan Bahwa Islam Datang Ke Nusantara Dari Cina Melalui Kanton Dan Hainan Pada Abad 9 Masehi Dengan Bukti Ditemukannya Batu Bersurat Di Kuala Berang Telengganu Yang Terletak Di Pantai Timur Tanah Melayu Selain Itu Teori Ini Didukung Oleh Fakta Dimana Telah Terjadi Kegiatan Perdagangan Antara Orang Orang Islam Dari Asia Barat Sejak Abad Ketiga Masehi Atau Lebih Awal Yaitu Abad Kali Hijriah Abad Ketujuh Masehi Selanjutnya Ada Teori Eropa Teori Yang Menyatakan Bahwa Islam Itu Datang Dari Eropa Secara Mutlak Berpegang Pada Apa Yang Disebutkan Oleh Pengembara Italia Mars Sepolo Bahwa Masuknya Islam Ke Asia Tenggara Adalah Abad Ke 13 Masehi Di Sebelah Utara Pulau Sumatera Dalam Hal Ini Mereka Membatasi Pendapat Hanya Pada Perjalan Mars Sepolo Ke Daerah Tersebut Yang Terjadi Pada Tahun 1292 Masehi Selanjutnya Teori Muslim Ada Beberapa Pendapat Sejarawan Arab Dan Muslim Tentang Masuknya Islam Di Asia Tenggara Misalnya Muhammad Diyashahab Dan Abdullah Bin Nuh Mengatakan Bahwa Banyak Buku-buku Sejarah Dan Orang-orang Yang Mengikutinya Yang Mengira Bahwa Islam Masuk Ke Indonesia Pada Abad Ke 13 Masih Tetapi Saya Beri Keyakinan Bahwa Masuknya Islam Ke Asia Tenggara Jauh Sebelum Masih Diduga Oleh Orang-orang Asing Itu Dari Pengikut Mereka Teori Yang Terakhir Adalah Teori Bengali Atau Teori Bangladesh Teori Yang Menyatakan Bahwa Islam Itu Datang Dari Bengali Yang Diajukan Oleh Fatimi Fatimi Berargumentasi Bahwa Kebanyakan Orang Terkemuka Di Pasai Adalah Orang Bengali Atau Keturunan Mereka Selain Itu Fatimi Menjelaskan Bahwa Islam Muncul Pertama Kali Di Semenanjung Malaya Adalah Dari Daerah Pantai Timur Bukan Dari Barat Pada Abad Kesebelas Mesei Melalui Kanton Parang Sementara Elemen-elemen Prasasti Yang Ditemukan Di Terenggaru Juga Lebih Mirip Dengan Prasasti Yang Ditemukan Di Leran Itulah Tadi Hasil Presentasi Kami Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Kepada Allah Kami Mohon Ampun Bila Tafiq Wasid Aya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Terima kasih.